Hai saya Sari Nila, saya Rosdiana Astia Ningrum, coba Sari Nila siapa dirimu? Oke, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Astia Ningrum, dan kita berduanya adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun, saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari dua anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia 40 tahun cuma masih punya anak kecil-kecil, disini kita berdua mau sharing ya Di ya, gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur, lebih dari 40 tahun, dilemah atau apa atau gimana, gimana ya Dia? Iya, bener, saya sendiri saya psikolog, saya punya anak dua perempuan yang sudah lumayan gede-gede, jadi sudah, nah ini kan salah satunya nih nanti, apa namanya salah satu topicnya kita nih ya, kita tuh kepingin, karena kami guru ini temennya sudah lama banget, sering banget curhat, sering banget, apa namanya, boleh dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng, kita tuh kepingin tuh, apa namanya, para perempuan yang umurnya sudah seperti kita-kita ini, sudah up to 40, bisa sharing, bisa diskusi, mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami, gitu ya Mayan? Iya, bener sekali, karena memang apa ya, boleh dibilang ya itu tadi, kita perkenalan aja, walaupun usia sama-sama, 4-6 ya, udah kita ngaku aja deh, usia sama-sama 4-6, cuman, Diana anaknya udah gede-gede, saya anaknya masih cik-cik-cikcil, Sebenernya apa ya, banyak yang bisa kita share di sini, pengalaman Diana sebagai seorang psikolog, pengalaman saya sebagai istilahnya apa ya, kayak Ibu sibuk bekerja Iya, ibu sibuk bekerja Yang sibuk bersosialisasi juga Gimana caranya juggling between family and work, Diana juga Dan semoga pembicaraan kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, gak cuman buat para perempuan, tapi mungkin para lelaki yang mau ngintip gimana sih caranya handling istri-istrinya yang udah usia 80 tahun ya Itu kenapa kita bikin obrolan yang menyenangkan ini untuk perempuan-perempuan after 4D Yes Hai Halo Amat Bi, mau kemana? Lagi pandemi Amat juga, gece amat Emang Bi, inilah saat-saat merekam begini atau kelas-kelas ini nih Iya Jadi, apa namanya, saat-saat bersemangat berdandan ya gak sih? Benar, karena apa ya Karena kita ada kelemahan di rumah Lagi masa pandemi begini Dandan di rumah itu jadi suatu hiburan tersendiri, ya gak sih? Untuk apa ya Menginjekkan endorfin Dalam kesaharian kita Iya dong, karena kalau misalnya tiap hari terus-terusan di rumah Terus kita bisa benar like dress down terus, itu bisa bikin mood turun loh Betul, betul Iya kan Bagaimana sebagai seorang psikolog pasti ada sedikit input dan masukannya ya kan? Karena memang benar gak sih? Itu kalau misalnya kita di rumah Terus benar-benar yang udah terlalu lama Dan kita benar-benar tidak memperhatikan penampilan, jadi kita tuh bisa Apa ya? Semua-semua ini bisa turun loh Turun, terus kemudian self-esteem kita turun Benar gak deh? Benar, soalnya Apa namanya kan kalau misalnya kita pakai baju rumah Itu kan kotak kita itu tuh jadi berpikir kalau kita memang lagi istirahat di rumah Kondisinya tuh santai gitu Nah, kondisi santai itu sebenarnya enak untuk beberapa hari aja Cuman untuk beberapa hari aja Cuman untuk beberapa hari aja Kenapa begitu? Karena sebenarnya untuk kita merasa aman Kita itu manusia tuh butuh rencana sebenarnya Butuh order gitu dalam hidup kita Nah, jadi kalau misalnya nih kayak gini Apa namanya makanya orang liburan itu paling gak ada etinerarinya kan? Betul Gak asal pergi aja gitu ya Gak asal pergi, terus gak mau ngapain Terus gak ngapa-ngapain sama sekali gitu Biasanya orang bisa begitu Tapi kan beberapa hari aja untuk Beneran misalnya dia cuma pengen istirahat Pengen mereset energi gitu ya Atau misalnya pada sekitar staycation doang Weekend gitu Tapi kita tuh memang ternyata Manusia ini butuh rencana gitu Nah, itu dan itu sebetulnya kelihatan dari Kita anak-anak sampai orang dewasa Kalau anak-anak itu kan juga harus teratur sebenarnya gitu Kalau anak-anak punya jadwal Dia akan ngerasa bahwa hidupnya dia aman Nah, ternyata orang dewasa pun tuh begitu gitu Kita tuh pun begitu Jadi, kalau misalnya kita tahu nih gitu ya Mungkin sih gak harus per hour gitu kan Atau gak harus detail programnya gitu Tapi kita tahu lah paling gak hari ini Oh, kita ada rekaman misalnya gitu kan Pada malam ada testing Atau misalnya pagi harus nemenin anak belajar gitu Jadi kita ada sesuatu yang Apa namanya kita tunggu Ada kegiatan Walaupun misalnya memang misalnya kita Ibu gak bekerja gitu ya Kegiatan kita kita udah tahu nih misalnya pagi Oh, gue harus nemenin rumah Harus masak Nanti harus ngejemur misalnya gitu ya Walaupun itu kerjaan-kerjaan rumah Terus nanti sore Ada Zoom sama teman Arifan Nggak eh Tetepannya jadwal Nah, kalau misalnya kita gak ngapa-ngapain Beneran gak ngapa-ngapain Berhari-hari apalagi nih Kayak sekarang udah berbulan-bulan Itu tuh kita memang pasti kehilangan Jati diri gitu Karena kita udah gak tahu lagi kan Nggak eh Kita udah gak tahu lagi kita di siapa Ngapain gitu kan Terus nanti ke depannya mau apa Karena ternyata Kita ini Apa juga makhluk yang butuh tujuan ya Yang butuh Kedepannya tuh mau ngapain gitu Nah, bicara soal Kedepannya mau ngapain dan tujuan Karena kan kita di rumah juga Udah berbulan-bulan Dari bulan Maret Sekarang sudah masuk bulan Agustus So, at least already five months ya Empat-empat bulan Ya, lima bulan lama banget tuh Lima bulan gak ngapa-ngapain Kita do everything from home Yang tadinya Schedule kita sebagai manusia normal itu Sangat teratur Bangun tidur, mandi, pergi Ya kan Kalian punya kita Mentorat 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 Tiba-tiba sekarang Everything change Setelah lima bulan Tujuan kita jadi hilang Nah, sebenarnya untuk tetap memiliki Apa ya Flame in our life Tujuan hidup kita tetap terarah Itu kita mesti ngapain ya dia Kita tentu harus Apa ya Tetap harus punya Apa ya Self development tuh gak boleh berhenti Sampai disini aja ya Mentang-mentang lagi pandemik Terus kita Akhirnya jadi mager Males ngapain Males belajar Males gini, males itu Iya, sebenarnya kayak gak ada tujuannya sih ya gak sih Iya 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 Terus terang gue sih Kayak kehilangan arah nih Waktu Iya Bulan pertama, bulan kedua kaget Di stage yang kaget Dan kayak in denial Jadi Mengisi ke in denial-annya tuh dengan Menyibukkan dirilah ini itu Semua segala macam Tapi akhirnya udah masuk bulan ketiga Keempat, kelima Jadi kayak yang Tidak apa Kan kalo dulu kita kerja ada tujuan ya gitu Maksudnya kan Eh kita kerja Gua sih masih ngerasa Kalo misalnya gua ngajar Tapi sectionnya masih dapet sih ya Tekkologi keliah gak sih Kalo misalnya lagi ada kelas It's what keeps me going to Ngajar ke facilitator Iya kan Ngeliat orang-orangnya pada semangat Apa tuh masih ada gitu Tapi satu sisi yang lainnya juga nih Dapet Uangnya gitu kan Sekarang kan buat beli makan doang di rumah Iya bener Terus juga waktu awal-awal tuh Kita kan semangat ya Cari-cari Referensi Cari-cari kelas Semangat gitu Bulan pertama, bulan kedua Udah masuk bulan ketiga, keempat, kelima tuh Gatau ya I don't know what about you Kalo gue tuh jadi kayak Tiba-tiba jadi makin Kok bosan ya Lagi Lagi turun lagi nih moodnya nih Lagi banget Sangat nge-pen lagi nih Iya bener-bener Emang selalu up and down gitu ya Kalo misalnya lagi di pandemi begini nih Memang Nah tuh kadang sih kalo Menurut si para ahli-ahli itu Kalo misalnya kita lagi down ya udah aja juga sih sebenernya gitu Coba cari kegiatan lain yang beda lagi gitu Yang masih bisa dikerjain di rumah Jadinya kita tuh gak Gak bosen juga gitu Atau Kayak misalnya Apa namanya Tiba-tiba gitu ya Kita dapet ilmu baru Eh terus kita bikin Workshopnya Tunggu satu yang baru Kan jadi semangat tuh Iya bener Karena kita gak ngulang-ngulang juga hal yang sama gitu Kalo misalnya kita Ngajarnya di kelas kan Live gitu ya Kan walaupun topiknya sama Interaksinya beda banget gitu kan Bener Lebih live gitu ya Gamernya bisa beda Orangnya beda gitu kan Ah he-he nya lebih panjang Kalo Ini kan enggak gitu kan Iya makanya Nah lu ada ini gak sih? Ada saran gak sih? Maksudnya Kadang-kadang kan kita sebagai Mungkin anak yang masih umur 20-an 30-an tuh Lagi semangat-semangatnya Dan mungkin gak semangat kita gitu Lewe menak Fortis ini Nah mungkin lu punya saran gak sih Buat kita ke sini kekuan-kekuan Setelah umur 40 Yang pengen develop ourselves Tapi terkendala sama keadaan sekarang Gimana studi? Ini kayaknya penting banget Karena banyak banget temen gue tuh Yang kayak udah silangan jati diri Yang tadinya Gue setiap kali ketemu dia yang Wah ini orang keren banget Keci banget Kemarin Eh kemarin sih Maksudnya beberapa hari yang lalu Akhirnya sempet zoom-zooman Terus ngeliat Tampilannya kok Drop banget gitu Bener-bener yang That's not her That's not the girl that I know Jadi emang bener-bener yang Kayak hit the bottom banget gitu loh Mungkin lu ada masukan dan saran gak Sebagai seorang psikolog Sebagai seorang sahabat gue Yang mungkin Bisa didengar juga sama Apa ya Yang lagi nonton Youtube kita ini Saran pertama gue sih Nanti lu yang lanjutin ya Iya Itu gaya dirumah Ya kan kan Kita kan sebenernya memang Gak boleh mentang-mentang dirumah Terus Dah terang lulu Pake baju rumah Melulu Gak dandan tuh gak boleh Karena ya itu Otak kita tuh jadinya kayak Oh istirahat lagi nih Istirahat lagi nih Istirahat lagi nih Istirahat lagi gitu kan Kayak otak kita ngomongnya Jadi kan dia juga bingung gitu Kok gak ada kegiatan Gak ada apa namanya Gak ada aktivitas nih Gak ada rutinitas gitu Jadi sih otak kita Kayaknya ngerasa gak aman Iya Oh opak kita ngerasa gak aman ya Dari pekerjaan kita Oke Gitu Nah Nanti masalah stylenya Lu kasih masukan gue ya Pake baju apa sih gitu kan Soalnya kan Kalau dirumah Gue tuh juga baru nyadar loh Mak Kalau ternyata Baju gue tuh adalah Beneran baju kerja Jadi kalau misalnya dipakai dirumah Kayaknya anda gak nyaman juga Gitu Bener Bener Gitu kan Jadi agak Gak bisa dipakai di dua Dua suasana gitu loh Iya Oke Ya Nah itu bener gue mau nanya sama lo Kayak gimana sih ya Harusnya gitu Panas Terus kalau misalnya kayak gini deh Baju yang gue pake ini Nah itu oke tuh Di Maksudnya gini Tapi udah panas Bo Kalau misalnya Sambil Ngerjain kerjaan rumah Sambil ngerjain Kalau misalnya ini buat Apa kita zoom sebentar gini Oke gitu Tapi kalau misalnya kayak buat seharian Kalau menurut gue agak kurang nyaman Gitu bahannya Ya Dan panas Gitu Mungkin stobart sekarang Karena memang kita lagi di rumah juga Gak ngapa-ngapain Start Inilah Kalau misalnya ada uang lebih Bisa mulai belanja online Dicek-cek Ya kan Mungkin bisa ngeliat dari Modelnya Dari bahannya Atau Kalau misalnya emang budget kita lagi terbatas banget Lagi tipis banget Ya kita Coba deh Buka lemari Lihat koleksi-koleksi baju yang lama-lama tuh Kita pilih-pilihin bahan yang Ya mungkin bahan yang enak Kayak bahan yang adem Kayak kartun Atau mungkin bahan kaos Tapi bukan yang kaos oblong Tapi yang bentuknya Mungkin yang modelnya kayak yang sedang lo pake ini Atau mungkin yang model kancing depan Tapi bahannya tuh lebih kayak atun Atau mungkin bahan kaos Yang lebih nyaman dan adem Itu bisa di Kita jadikan alternatif pilihan utama Jadi Ustadz lah Buka lemari kita Pilih-pilih Terus Ya itu Karena emang Apa ya Daripada ngapa-ngapain juga Mendingan ya Itu pilih-pilih baju Pilih-pilih lah Mana yang masih dipake Mana yang bisa dipake Di keadaan sekarang Karena memang Kalau kayak yang bilang tadi Desteran terus Opak kita otomatis mikir bahwa Istirahat lagi Istirahat lagi Sudah terpacu untuk maju Gitu Jadi mungkin pilih lah Pilihan baju yang Ya itu tadi Ehm Enggak Santai baju rumah Tapi Enggak sekaku Atau Enggak nyaman Baju kerja Atau baju pergi Seperti itu Kalau misalnya emang bener-bener Sudah enggak ada Koleksi di lemari Yang bisa digunakan Ya udah Mungkin kita start Selanjutnya Belanja online lah Pilih kira-kira Bahan yang enak Bahan kaos Bahan yang adem Bahan katun Dengan model yang Apa ya Model yang kece Yang membuat kita Self-esteemnya tuh Lebih Naik Walaupun kita ada di rumah Seperti itu sih Ini juga kebetulan Yang gue pake ini Lumayan nyaman sih Bahannya luas Bahannya longgar Terus juga tampilannya tuh Bukan tampilan baju rumah Karena ini emang Adalah baju Apa ya Baju polo Boleh dibilang Adalah baju Kalau mau pergi meeting deh Cuman kebetulan Bahannya adem Jadi gue pake Untuk ya Seharian deh Walaupun celananya Pake celana drawstring Celana yang santai nyaman Itu bisa dijadikan pilihan Seperti itu Tapi style nya memang Harus oke gitu ya Paling nggak Terus Nah terus boleh tuh Kalau Tuga yang lain sih Kita Meeting-meeting Sama temen Ketemu-ketemu temen Itu pake Zoom dulu Ya kan Kalau mungkin Kalau mau ketemuan Asal sesuai Protokol kesehatan Bisa Dan banyak-banyak juga Kan nggak harus Kumpul sekampung Ya kan Jangan lah Itu bisa sih ya Untuk bangun juga ya Mungkin pilih tempat yang nyaman juga kali ya Gue sih sekarang Belum berani ke tempat-tempat UO Tapi kalau eh pernah deh Kita waktu itu Berapa kali lalu Aku meeting Tapi tempatnya tuh Semi outdoor Jadi hanya meeting Berempat Dan aku yakin Mereka juga Dalam kondisi yang sama Nggak kemana-mana Terus udah gitu Mereka aman Ya udah aku mau meeting Tetep jaga jarak Tetep jaga toko Tetep jaga jarak Tetep pake masker Gitu kan Nah semuanya Mesti jaga kesehatan Apa protokol kesehatan Nah terus Selain ketemu temen-temen Belajar hal-hal yang baru Itu sih pasti Tetep akan bikin kita senangat sih Ya iya tuh Belajar hal-hal baru Mungkin bisa ditahankan lagi Karena kan kita juga Mau developing upsell Lagi Keadaan seperti ini Kita tetep harus belajar Tetep harus pinter Tetep harus Istilahnya mengasah otak Karena kalo misalnya Tidak di asah juga Mager terus Kan juga Nggak baik ya Bener Kalo coba ini deh Kalo gue sebenernya gini Coba ya Yang selama ini Gue coba belajar itu Adalah Kan yang pasti kan Yang sesuai dengan Memang kerjaan kita Pertama Tapi gue milih Jadi gue bagi dua lagi tuh Yang satu adalah Yang gue bisa pake dalam segala hal Contohnya Jadi ilmu-ilmu basic lah Gitu Kayak misalnya Ngambil tentang Writing Gitu kan Bikin konten Terus Ada juga gue belajar tentang Apa namanya Pendidikan Anak Jadi Seran orang tua Dalam Pendidikan anak Baik dari anak Ke SD Sampai ke SMA Nah itu kan Bisa dipake dalam segala Suasa anak lah Gitu ya Itu basic ini Ilmu ya Tapi gue juga belajar Yang gue pikir Emang Bisa Bisa gue lakukan Emang beneran online Kayak gue belajar terapi Yang Oh ternyata terapi ini Bisa online Gitu gue lagi nyari Nyari assessment apa ya Yang bisa emang dilakukan online Kayak gitu-gitu Jadi nantinya Kalau misalnya keadaan udah beneran normal Ada hasil yang tetep bisa gue lakukan secara online Atau kita lakukan secara online Supaya menghemat waktu dan tenaga juga kan Jadi kan gak harus sana-sini-sana-sini terus Gitu Sama Satu lagi hobi Jadi yang emang kita seneng aja Misalnya belajar masak Coba aja ikut Kelas-kelas masak Gitu kan Atau misalnya taneman Kayak apa Kayak gue tuh lagi mikir Gue mau ikut itu loh Ada kelas wine Oh kok ngasih lucu banget Eh mau undang gitu Enggak Enggak gue tuh kemarin lagi nyari Gue ngeliat dimana ya Gitu Jadi Padahal tuh belajar tentang wine Gue tuh eh seru juga Gitu Jadi kan kita seneng gitu Jadi kan kita belajar mengapresiasinya Jadi ya Ada juga yang hobi gitu Gue suka ikutan ini juga loh Virtual Tour Oh Virtual Tour Nah ini waktu kemarin yang lu bilang itu ya Virtual Tour ke Tetua waktu itu ya Gak salah ya Iya waktu itu kopi Karena gue seneng kopi juga Jadi ini Banyak tuh sekarang tuh macem-macem gitu kan Si virtual tour ini Terus Apa namanya Nah sama satu lagi sih Si kegiatan kita untuk Me time Atau buat Refresing kita yang biasa kita lakukan di rumah Harusnya harus jalan Padahal tuh kita mikir gini Nah anyway kan gue di rumah melulu ya Ngapain juga gue me time di rumah gitu Misalnya Sebiatannya mungkin ya Kita tuh biasanya pulang kerja itu sempet Misalnya Berendem di bed up misalnya Gitu kan Campering our self gitu ya Nah terus Sekarang kita mikir gini Lah emang di rumah mulu gitu kan Ngapain juga gue berendem gitu Misalnya Nah padahal itu Bisa Itu tuh tetap harus lakukan sih Menurut gue gitu Kalo misalnya emang kita Biasa masang lilin-lilin Biasa pake Aromaterapi gitu Mau kerja dari rumah kek Mau kerja dari kantor kek Mau Gak lagi ngapa-ngapain kek gitu ya Ya Kegiatan itu harus juga kita kerjain Sebetulnya fungsinya itu Kalo kita bilang gini Itu kan Mitan Karena gue sering ketemu banyak orang Fungsinya beda Fungsinya tuh sebenernya rutinitas aja Sebenernya gitu Bener-bener Thank you ya Gue mau dulu dulu Ngurusin tuh si unyil satu Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol Kalau akhirnya ya Eh Atau Acai deh Bye Bye